9 Star Hegemon Body Arts Season 476, Jepit Rambut Kelelawar Bayangan Tuan Jingyuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja padaku. Longchen buru-buru berkata, Jepit rambut kelelawar bayangan ini adalah tanda dari keluarga iblis kelelawar bayangan. Saat itu, saya membantu orang lain menyimpannya. Tak terhitung tahun telah berlalu. Menurut kesepakatan, ketika 9 hari dipersatukan kembali, saya akan mengembalikan jepit rambut kelelawar bayangan ini. Pemilik aslinya. Pergi ke Kaisar Langit, jika Anda dapat bertemu salah satu sadobets, beri mereka jepit rambut kelelawar. Tuan Jingyuan perlahan mengambil jepit rambut dan menyerahkan kotak kayu itu kepada Longchen. Anehnya, ketika kotak kayu ditutup, keganasan jepit rambut kelelawar langsung terisolasi. Kotak kayu yang tampaknya tidak mencolok ini memiliki asal yang sama. Jepit rambut ini milik ras iblis, dan aku, Longchen tiba-tiba merasa sedikit malu. Longchen tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga iblis yang telah dia bunuh dalam hidupnya. Dia telah lama dicap dengan tanda kebencian di tubuhnya. Selama dia adalah klan iblis, dia dapat dengan jelas merasakan tanda kebencian darinya dan membiarkan Longchen mengirim sesuatu. Kepada iblis, hal-hal lain dikirimkan, dan orang-orang juga diusir. Tidak semua iblis pantas mati, dan tidak semua harus hidup. Mereka telah mencapai kondisi ini, mengapa matamu masih terbatas pada balapan? Tuan Jingyuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Longchen tinggal sebentar, dia tiba-tiba memikirkan pembangkit tenaga iblis bersayap yang dia temui di istana Dionysus. Dia melihat kotak kayu di tangannya dan mengangguk. Anak laki-laki mendapatkannya. Berbicara, Longchen menyingkirkan kotak kayu itu. Adapun asal usul jepit rambut, Longchen tidak bertanya. Intuisinya memberitahu Longchen bahwa ini mungkin melibatkan privasi Tuan Jingyuan. Setelah Lord Jingyuan mempercayakan kotak kayu itu kepada Longchen, dia menyemangati semua orang dan kemudian pergi. Pada saat ini, perintah pemanggilan Akademi juga telah dikeluarkan, dan semua murid Akademi semuanya mulai berkumpul. God Venerable Realm, ketika Longchen memasuki Akademi, itu adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai. Pada saat itu, dunia luar dikabarkan bahwa Bai Letian, dekan Akademi, hanyalah seorang raja yang abadi. Hingga saat ini, Longchen dan yang lainnya telah memasuki alam yang mulia dewa, tetapi mereka masih belum dapat memahami ranah Akademi tingkat tinggi. ranah mereka tampaknya telah meningkat karena peningkatan semua orang. Alam yang mulia dewa sekarang hanyalah alam para murid. Ketika jutaan murid Akademi berkumpul, Longchen dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutan. Kapan Akademi Lingqiao memiliki lebih banyak murid di Venerable Realm? Saya menemukan setelah penyelidikan bahwa banyak murid telah bergabung dengan Akademi Lingqiao baru-baru ini, tetapi mereka baru saja lulus penilaian awal dan hanya dapat dianggap sebagai murid luar. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa banyak dari murid ini datang untuk memanfaatkan mereka. Mereka ingin menggunakan nama Akademi Lingqiao untuk memasuki surga Kaisar, agar tidak diintimidasi. Tentu ada banyak orang, karena keluarganya lemah dan tidak bisa bergabung dengan kekuatan lain, menurut mereka Akademi Lingqiao adalah pilihan yang bagus. Ada juga banyak orang yang datang ke sini untuk Longchen. Di dunia kultivasi, tidak pernah memalukan untuk mengikuti yang kuat. Selama pengikutnya cukup kuat, itu adalah semacam kehormatan tertinggi. Di bawah penganiayaan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di surga Kaisar, Longchen melawan dengan kuat, melawan dua serangan besar-besaran oleh Tianfu berturut-turut, dan membunuh takdir bintang sembilan dengan satu pukulan, dan menjadi dewa perang yang tak terkalahkan di hati. Orang yang tak terhitung jumlahnya. Pusat kekuatan ini, bergabung dengan Akademi Lingqiao, berharap suatu hari nanti mereka bisa masuk ke mata Longchen. Jika ada kesempatan untuk menjadi anggota legion darah naga, maka mereka dapat mengikuti Longchen untuk menaklukkan dunia. Meskipun Legion Darah Naga dan Akademi Lingqiao telah mengatakan bahwa Legion Darah Naga tidak akan merekrut anggota baru, penambahan Bai Xiaoleh masih membawa harapan bagi banyak orang. Selama Anda cukup kuat dan cukup baik, Anda dapat menciptakan peluang meskipun Anda tidak memilikinya. Karena itu, banyak orang datang untuk mimpi ini. Yang paling penting adalah meskipun mimpi ini tidak dapat diwujudkan, tinggal di Akademi Lingqiao juga merupakan pilihan yang sangat baik. Toh, nama Akademi pertama di dunia bukan tanpa alasan. Ketika Longchen memimpin Legion Darah Naga ke Alun-Alun Akademi, jutaan murid dari alam yang mulia dewa telah menunggu lama. Bagaimanapun, mereka akan melangkah ke surga Kaisar. Tidak ada yang tidak bersemangat, dan mereka semua datang lebih awal. Dan para murid dari level lain di Akademi telah berbaris untuk mengirim semua orang. Untuk sementara waktu, nama Longchen, nama Legion Darah Naga, dan bahkan nama Guoran, Xia Chen, Yuezifeng, Bai Xixi, Bai Xiaole, Liki, Song Mingyuan, Del, terus dipanggil keluar. Ombaknya lebih tinggi dari ombak, dan pemandangan itu membuat kulit kepala mati rasa, dan darah mulai mendidih secara tidak sengaja. Melihat murid-murid Akademi ini berteriak dengan liar, semua mata penuh dengan fanatisme dan pemujaan, bahkan Longchen merasakan arus hangat di hatinya. Namun, Guoran dan yang lainnya tidak menyangka bahkan mereka begitu populer. Mereka bisa mendengar orang lain meneriakan nama mereka di telinga mereka, dan bahkan beberapa orang serak, dengan air mata berlinang, melambai dengan putus asap pada mereka, hanya demi menarik perhatian mereka dan membiarkan mereka melihat diri mereka sendiri. Kapan kita menjadi begitu terkenal? Guoran tercengang. Longchen menepuk bahu Guoran dan berkata, di dunia ini, setiap orang itu unik, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan kemuliaan orang lain. Orang yang menyukaimu akan selalu memperhatikan titik terangmu yang unik, mereka yang mengagumimu, kekuranganmu juga merupakan karakteristik, itulah yang membedakanmu. Petik 2 Menghadapi sorakan dan teriakan seperti tsunami, Guoran dan yang lainnya bersemangat, Guoran berteriak. Saudara dan saudari junior, jangan khawatir, tunggu sampai kita mencapai surga kaisar dan meletakkan dunia milik kita. Saat Anda memasuki kaisar surga lagi, Anda tidak perlu lagi mengalami darah dan hujan, dan Anda akan disambut oleh dunia yang damai. Petik 2 Teriakan keras Guoran memicu antusiasme semua orang, dan banyak orang berteriak dengan putus asa, dan suaranya mengguncang dunia. Aku ahli dalam hal itu, ini lebih emosional daripada puisi rusakmu yang memalukan. Xia Chen di sebelah Guoran memberinya acungan jempol. Omong kosong gelombang puisiku masih bagus, oke, kata Guoran dengan ketidaksetujuan. Disorakan kuat dari semua orang, Long Chen dan yang lainnya berjalan ke depan tim. Di bawah kepemimpinan Bai Zantang, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada manajemen senior akademi, mereka melambaikan tangan kepada para murid akademi. Selanjutnya, tim keluar dari Akademi Lingqiao dengan sangat kuat. Ketika saya keluar dari Akademi Lingqiao, sebuah tim segera bergabung. Tim ini jelas merupakan murid dari Sekte Galaksi. Mereka sudah menunggu di luar pintu sehari sebelumnya. Sekte Xinghe selalu menganggap Long Chen sebagai patriark sejati, karena tanpa Long Chen, tidak akan ada Sekte Xinghe saat ini, bahkan penguasa kontemporer menghormati Long Chen seperti dewa. Long Chen membawa tim perkasa dan langsung pergi ke gerbang sembilan surga. Pada saat itu, Long Chen sangat bersemangat. Dia sepertinya kembali ke tempat kejadian ketika dia berangkat dari kerajaan Fengming, dan dia penuh dengan harapan untuk masa depan. Karena dia punya firasat, di kaisar surga, orang tuanya sedang menunggu kedatangannya. Pada saat ini, dia penuh percaya diri. Kaisar, aku datang. Bab 4752, kakinya lembut. Ledakan. Ketika Long Chen dan yang lainnya berjalan keluar dari Akademi Lingkiau dan menuju ke gerbang sembilan surga, terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan ada tim yang terdiri dari orang-orang kuat yang terbang melintasi langit dalam tendangan voli yang perkasa, hanya bersinggungan dengan Akademi Lingkiau. Lulus. Pemimpinnya adalah Raja Suci yang kuat, dengan nafas terengah-engah dan aura kekacauan yang kuat. Sekilas, dia berlari keluar dari langit kaisar. Guoran sangat bersemangat, jelas dia tidak mengenalnya, tetapi dia berinisiatif untuk menyapa Raja Suci. Hei Sobat, kemampuan bisnisnya cukup kuat untuk merekrut begitu banyak orang baru. Sekarang saya kembali, saya tidak akan dipromosikan ke tingkat ketiga. Dipanggil seorang teman oleh seorang pemuda, wajah Raja Suci tenggelam dan dia akan mengutuk. Ketika dia melihat Long Chen di tengah kerumunan, kata-kata kutukan itu keluar dari mulutnya dan ditelan kembali. Meskipun dia adalah Raja Suci yang kuat, dia tidak berani lancang di depan Long Chen, karena 16 orang kuat Raja Suci dari keluarga berburu belum mampu mengalahkan Long Chen. Hal ini sudah lama tersebar. Pada awalnya, pertempuran sangat dinamis. Banyak orang menyaksikan pertempuran dari kejauhan dan menyebarkan berita yang menimbulkan kegemparan. Meskipun banyak orang masih meragukan berita tersebut, kebencian antara Long Chen dan keluarga pemburu kehidupan ada, dan keluarga pemburu kehidupan pasti tidak akan mengirim ahli untuk menemani Long Chen bertindak dan memperkuat reputasi Long Chen. Oleh karena itu, meskipun itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, ketika dia melihat Long Chen, kulit kepalanya mati rasa. Saat ini, Guoran menyapanya. Dia hanya bisa menggigit peluru dan menemani senyuman. Orang-orang mengubah rute perjalanan mereka. Jelas, mereka tidak ingin berjalan berdampingan dengan Long Chen, dan mereka takut menyebabkan ketidakpuasan jika mereka melampaui Long Chen, jadi mereka hanya mengambil jalan memutar. Potong, aku tidak menggali sudutmu, kenapa kamu berlari begitu cepat? Melihat lelaki tua itu melarikan diri dengan tatapan waspada, Guoran berkata dengan sedikit tidak senang. Dilihat dari jumlahnya, diperkirakan ada lebih dari 700 ribu. Orang tua ini memiliki kekuatan rata-rata. Diperkirakan kemampuan orang ini ada di satu mulut, dan dia telah membodohi begitu banyak orang. Long Chen melihat ke belakang lelaki tua itu, dia cemberut. Pusat kekuatan tingkat Raja Suci yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri dari surga kaisar pada dasarnya memiliki satu tujuan, yaitu melakukan yang terbaik untuk merekrut lebih banyak jenius di sini, dan menambahkan lebih banyak darah segar ke pasukan mereka sendiri. Oh saya mengerti. Wajah Guoran tiba-tiba tercerahkan. Mengerti apa? Bai Xiaole tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Alasan mengapa pria itu tidak suka melihatku adalah karena bos telah membalikkan angan-angan mereka. Jika tidak, timnya akan menjadi lebih kuat. Kata Guoran. Semua orang tercengang sejenak, dan kemudian mereka semua mengerti bahwa ada banyak talenta muda yang datang ke Akademi Lingqiao untuk memberi Long Chen jalan yang jelas. Karena bergabung dengan kekuatan itu membutuhkan penandatanganan kontrak jiwa, mereka sedikit menjijikkan. Dan Long Chen meminta mereka untuk memasuki surga kaisar sebelum memikirkannya. Ini tidak diragukan lagi merusak pekerjaan banyak orang. Awalnya, banyak kekuatan telah ditaklukkan oleh mereka. Akibatnya, mereka semua dikacaukan oleh kata-kata Long Chen. Karena itu, baru kemudian datang ke pintu untuk mencari penjelasan. Dalam hal ini, Long Chen hampir menyinggung semua orang yang berasal dari kaisar, tidak heran lelaki tua itu melihat mata Long Chen begitu aneh, dan dia membenci Long Chen, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Long Chen dan yang lainnya berbaris sepanjang jalan, tidak cepat atau lambat, semua orang selalu mempertahankan kondisi puncak. Sebelum keberangkatan, Long Chen menjaga semua orang. Di jalan, kecelakaan kemungkinan besar terjadi, jadi kita tidak bisa gegabuh. Awalnya masalah ini harus diingatkan oleh Bai Zantang, tetapi melihat bahwa Long Chen telah memperingatkannya, dia tidak perlu khawatir tentang itu, dan bahkan membiarkan Long Chen memimpin tim, dia senang untuk bersantai. Jalan menuju gerbang sembilan surga sangat panjang, tetapi Long Chen tidak terburu-buru, dia masih bergerak maju dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, bahkan jika dia disusul oleh orang lain, dia tidak terburu-buru. Sepanjang jalan, saya bertemu tim yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya mencapai jutaan, dan pemimpin Raja Suci begitu sombong sehingga tidak terkalahkan. Jelas, orang ini telah memenuhi tugas secara berlebihan, dengan sikap bersemangat tinggi, tetapi ketika tim mereka terbang melewati Long Chen, napasnya jelas tertahan, dan bahkan Raja Suci yang kuat, masih berinisiatif untuk menyapa Long Chen. Pada awalnya, Long Chen masih tidak mengerti bagaimana pria ini begitu ramah padanya. Belakangan, Long Chen mengetahui bahwa orang ini mulai lebih awal. Sebelum kejadian itu, dia sudah menjangkau cukup banyak orang. Di sisi lain, beberapa kekuatan diam-diam dikerahkan, memainkan seni menyerang jantung. Ketika waktunya sudah matang, mereka akan langsung menutup jaring, menyerang selagi besi panas, dan memenangkan semua target dalam satu gerakan. Akibatnya, tata letak mereka dihancurkan oleh Long Chen, dan upaya sebelumnya sia-sia, dan orang ini tiba-tiba menjadi pemimpin. Tidak hanya dia memenuhi tugas secara berlebihan, sebaliknya, jumlah orang yang direkrut pasti termasuk yang terbaik. Dengan cara ini, dia tentu saja harus berterima kasih kepada Long Chen. Tanpa Long Chen, penampilannya tidak akan begitu menonjol. Namun, dibandingkan dengan tim-tim yang jumlahnya ratusan ribu atau jutaan, ada juga beberapa kekuatan yang tampaknya sedikit kekurangan. Tim mereka hanya memiliki beberapa ratus orang, atau bahkan paling sedikit, hanya selusin. Ketika Long Chen melihat selusin orang, dia tercengang, karena menilai dari nafas orang-orang ini, mereka semua adalah orang kuat dari Kaisar Surga, artinya, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke sini, dan hasilnya tidak ada. Partikel, menerima. Bajingan, apa yang kamu lihat? Anda akan terlihat bagus saat memasuki Kaisar Surga. Selusin orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika mereka melihat perbedaan di mata Long Chen dan yang lainnya. Salah satu wanita bahkan berdiri dan mengancam Long Chen. Long Chen cemberut, terlalu malas untuk peduli pada seorang wanita, Long Chen mengabaikannya, tetapi Bai Shishi mengambil tindakan. Pop! Bai Shishi membanting telapak tangannya dari langit, dan tangan emas besar terkondensasi dalam kehampaan dan menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Dengan suara keras, wanita itu menjerit dan diusir. Saat dia bangun, ada lima sidik jari yang dalam di separuh wajahnya, sudut mulutnya retak, dan darah mengalir. Tidak peduli seberapa kotor mulutmu, aku akan mencabut lidahmu. Bai Shishi memandang wanita itu dan berkata dengan dingin gelombang Bai Shishi tidak terbiasa dengan masalahnya. Wanita itu terkejut dan marah. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Bai Shishi, jadi dia menoleh untuk melihat Raja Suci yang kuat di sampingnya. Akibatnya, Raja Suci yang kuat tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan wajah muram, dan berjalan sendiri. Seolah-olah tidak melihat apa-apa. Pada akhirnya, wanita itu ditampar, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan mengikuti tim dengan putus asa. Peri Shishi perkasa dan mendominasi. Long Chen mengacungkan jempol pada Bai Shishi. Huff, pria dengan kaki lemah saat melihat seorang wanita, tutup mulut untukku. Bai Shishi berkata dengan marah. Long Chen terdiam beberapa saat, kapan kakiku menjadi lunak saat melihat seorang wanita. Wanita itu hanyalah Samsung Destiny, bagaimana caranya? Yang paling membuat Long Chen kesal adalah Bai Zantang tertawa dengan tidak hati-hati di sebelahnya. Bos, lihat. Tiba-tiba Bai Xiaolei menunjuk ke sekelompok orang di kejauhan dan berkata kepada Long Chen. Bagaimana mungkin? Ketika dia melihat sekelompok orang, Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Bab 4753, untuk pertama kalinya di zaman Kaisar. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Bai Xiaolei, Long Chen melihat sekelompok wajah yang dikenalnya. Mereka tidak lain adalah para ahli klan naga yang datang ke Akademi. Orang tua yang memimpin adalah Long Kie. Saat ini, Long Kie agung dan penuh energi. Bahkan murid-murid dari keluarga panjang yang mengikutinya semuanya sombong dan kuat, dan tidak sabar untuk melihat dengan lubang hidung mereka. Rakyat. Yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa tim yang dipimpin oleh Long Xie sangat kuat. Ketika Long Chen melihat mereka, mereka juga melihat Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen, ada tatapan dingin di mata Long Xie, berpura-pura tidak melihat Long Chen, dan bersiul pergi. Jelas, Long Chen memenggal kepala Long Xiu yang di Akademi, benar-benar menyinggung Xie yang lebih tua ini, dan Xie yang lebih tua ini memang cukup kuat. Lagi pula, tidak semua orang sebodoh Long Chen. Dengan kemampuannya yang berkedip-kedip dan papan nama emas keluarga panjang Tianhuang, Long Xie telah menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Keluarga naga desolate surgawi jelas merupakan eksistensi tingkat raksasa di kaisar surga. Dengan kemudahan ini, masalah lain secara alami akan teratasi. Namun, ketika kelompok tim ini terbang melewatinya, Long Chen melihat beberapa mata dengan niat membunuh, dan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit. Bos, selama kamu memberi perintah, aku akan membunuh kelompok yang tidak sedap dipandang ini. Guo Ran dan yang lainnya juga merasakan niat membunuh, ternyata kelompok orang ini sengaja melakukannya. Guo Ran dan yang lainnya semua tahu bahwa ketika keluarga Tianhuang Long datang ke sini, mereka pasti akan mencari darah keluarga panjang sesegera mungkin, dan sekelompok orang yang dengan sengaja menunjukkan niat membunuh adalah cabang dari keluarga panjang yang dipenjarakan. Dapat dikatakan bahwa Long Chen dan keluarga Long memiliki kebencian yang luar biasa, tetapi karena janji ayahnya, Long Chen tidak memusnahkan mereka. Sekarang sekelompok orang ini berpikir bahwa mereka dapat menginjak Long Chen ketika mereka memanjat cabang yang tinggi, dan dengan sengaja terlihat tidak takut, membuat para prajurit darah naga geram. Mereka diam-diam memarahi sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Siapapun dari legion darah naga dapat dengan mudah membunuh mereka, semudah mencubit semut. Bahkan jika sungai Long Qi ada di sana, mereka tidak dapat melindunginya. Lupakan saja, aku berjanji pada ayahku bahwa selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk berurusan denganku, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, Long Chen ingin membunuh mereka lebih dari siapapun, dan kebencian mempermalukan ayahnya tak tertahankan, tetapi nasib ayahnya sulit, bahkan jika Long Chen memiliki kemampuan untuk mencapai langit, tidak mungkin. Aku benar-benar kacau, apakah tidak ada yang bisa kulakukan tentang mereka? Guoran mengertakkan gigi. Pasti ada jalan, tapi waktunya belum tiba. Long Chen tersenyum sedikit. Apa yang bisa saya lakukan? Guoran bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tega membunuhku. Ketika mereka pergi ke Kaisar Surga, mereka pasti akan mencari peluang untuk menimbulkan masalah bagi saya. Biarkan aku mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua. Saya tidak bisa menyalahkan saya, kata Long Chen dengan senyum cemberut. Dia tidak pernah menjadi pria sejati, apalagi pria dan wanita yang baik. Keyakinannya adalah bahwa dia akan membalas kebaikannya dan membalas dendamnya. Nyatanya, kebencian antara Long Chen dan keluarga Long tidak pernah bisa diselesaikan. Long Chen diam-diam memperhatikan pergerakan keluarga Long, berharap bisa mendapatkan pegangan. Sayangnya, Long Chen tidak pernah mengambil kesempatan bagus. Dia sedang menunggu, menunggu kesempatan untuk memotong rumput dan akar. Cut, ini sama sekali tidak seperti dirimu. Jika Anda berada di benua Tianwu, Anda akan membersihkannya. Nada suara ke LCIW menghina. Orang ini sepertinya tidak mengolok-olok Long Chen selama sehari. Kata-kata, merasa tidak nyaman. Kamu tahu, ayahku dan aku telah melalui banyak kesulitan, dan kami akan bertemu lagi setelah lama pergi. Bisakah saya tidak mendengarkannya? Selain itu, alasan ayah saya menghentikan saya adalah karena di satu sisi, dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga panjang, dan mereka saling berhutang, dan di sisi lain, dia tidak ingin saya menanggung keburukan. Membunuh leluhurku, Long Chen menjawab dengan marah. Tulang naga si Yiwei, saya tidak tahu apakah itu karena dia melahap terlalu banyak jiwa naga dan menjadi sangat kejam dan haus darah. Dia selalu dengan sengaja memprovokasi dia dan merayunya untuk meretas orang. Tentu saja, Long Chen tidak terbiasa. Itu, buka mulutnya dan bersumpah. Om, saat semua orang berjalan, kehampaan di depan mereka terus bergetar. Ternyata sebelum mereka menyadarinya, semua orang telah datang ke gerbang sembilan langit. Gerbang sembilan surga berbeda dengan gerbang ruang biasa. Itu adalah portal besar, mencapai puluhan ribu mil, langsung ke langit. Atap dan sudut di atas portal bersinar terang. Ketika seseorang bergegas ke gerbang sembilan surga, seluruh gerbang berkedip, dan kehampaan mengaum dengan keras. Ketika Long Chen datang ke gerbang sembilan surga, dia tidak terburu-buru masuk, dan semua orang melihat ke belakang pada waktu yang hampir bersamaan, di mana ada kerabat mereka, jejak pertumbuhan mereka, dan ingatan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tahu bahwa ketika mereka melewati portal ini, mereka dihadapkan pada dunia yang sama sekali baru. Dunia ini mungkin sangat mengasihkan, atau mungkin berdarah. Setelah langkah ini, banyak orang pasti tidak akan pernah kembali. Menemok ke belakang, itu adalah perpisahan penuh kasih sayang mereka ke dunia ini. Dengan lambayan tangan Long Chen, semua orang bergegas ke gerbang sembilan surga pada saat yang bersamaan. Ketika semua orang melewati gerbang sembilan surga, energi spiritual yang kaya dan hukum langit yang kuat mengalir ke wajah mereka. Pada saat itu, pori-pori semua orang terbuka seketika, menghisap nafas dunia dengan rakus, itu semacam naluri hidup, seperti tumbuh-tumbuhan di padang pasir, berjuang di lingkungan yang keras. Sekarang haus akan hal itu di hari kerja. Ujung jari Anda, dan naluri hidup terbangun dalam sekejap. Ya Tuhan, tinggal di sini, bahkan jika kamu tidak perlu berlatih keras, jauh lebih cepat daripada berlatih di luar. Seseorang berteriak kegirangan. Ini memang hari terkuat dalam sembilan hari dunia gelombang ini adalah surga bagi para praktisi. Untuk sementara waktu, orang-orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak koheren. Belum lagi mereka, bahkan Long Chen dan yang lainnya merasa sangat bersemangat. Ini adalah naluri tubuh. Semakin kuat orang tersebut, semakin mereka bisa merasakan keinginan tubuh. Tepat setelah melewati gerbang, Long Chen merasa darah naganya mendidih dalam sekejap, dan darah umus serta darah tertinggi berwarna-warni yang dalam keadaan tidak aktif dibangunkan oleh nafas di sini, dan mulai siap untuk bergerak. Saat itu, Long Chen seperti ikan yang akan mati kehausan dan akhirnya kembali ke laut. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah Long Chen dan yang lainnya memasuki gerbang, itu adalah jalan yang kacau. Saat melewati lorong, energi spiritual di depannya menjadi puluhan kali lebih kuat dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dunia di depannya secara bertahap menjadi jelas. Tetapi sebelum semua orang bisa melihat dunia di depan mereka, bau amis yang kuat mengalir ke wajah mereka, dan pada saat yang sama, jeritan dan raungan terdengar tanpa henti. Ledakan. Cakar tajam merobek kekosongan dan langsung menuju Long Chen dan yang lainnya untuk menekan. Bab 4754, Monster Raja Suci. Cakar tajam memiliki enam jari, seperti enam bilah tajam, bersiul, dan melalui jari, Long Chen melihat monster dengan ketinggian beberapa kaki dan sisik aneh di sekujur tubuhnya. Sisik pada tubuh monster itu mirip dengan buaya, tetapi ia memiliki lengan dan empat kaki, kepala bundar, taring bergerigi, mulut lebar, dan seluruh kepalanya hampir terbagi menjadi dua. Masih ada daging dan darah yang menggantung di gigi mereka. Saat mereka mengaum, darah mereka membumbung tinggi ke langit. Aura mereka kejam dan haus darah. Kekuatan cakar dapat membelah gunung dan gunung. Cakar monster itu langsung menuju Long Chen dan meraihnya. Tanpa tangan Long Chen, pedang panjang prajurit darah naga terhunus, dan pedang terpotong di cakarnya. Uff! Cakar monster itu langsung terpotong oleh pedang. Di bawah rasa sakit yang parah, monster itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, tetapi prajurit darah naga itu juga terkejut. Pedang tajam di tangannya dibuat oleh Gu Oran sendiri, meniup rambut dan memotong besi seperti lumpur. Dia pikir dia bisa membelah monster itu menjadi dua dengan satu pedang, tapi dia tidak menyangka pedang tajam itu akan menyimpang setelah menyentuh tulangnya. Rute hanya memotong lengannya. Mengaum! Lengan monster itu dipotong. Alih-alih takut, itu menjadi lebih ganas. Tubuhnya mundur selangkah, mulutnya tiba-tiba terbuka, dan sekelompok cahaya dengan cepat memadat. Panggilan! Tiba-tiba sekelompok cahaya melesat seperti pedang tajam. Pada saat ini, sosok itu berkedip, dan Gu Oran berdiri di depan orang banyak dan bahkan menggunakan tubuhnya untuk melawan. Ledakan! Ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan kelompok cahaya itu meledak. Tubuh Gu Oran ditutupi dengan baju besi tiga naga, dan sosoknya hanya sedikit bergoyang. Bos, ini agak kuat. Ekspresi Gu Oran sedikit berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Engah! Saat ini, monster itu jatuh ke tanah. Setelah pukulan itu, ia langsung mati. Jelas, pukulan itu langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Longchen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Monster ini memiliki karakter yang garang. Jika tidak setuju, itu akan mati bersama orang-orang secara langsung. Ini benar-benar bertentangan dengan naluri kehidupan. Puff Puff! Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kerumunan. Banyak orang tertangkap basah, dan satu orang terbunuh secara mengejutkan. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah dibunuh oleh monster dengan panik. Mengapa ini terjadi? Mengapa mantra ku tidak bisa dikirim? Seseorang berteriak ngeri. Pria itu membuat segel dengan tangannya, tetapi ternyata mantra itu tidak dipanggil. Beberapa orang dengan enggan memanggil mantra itu, tetapi kekuatannya kurang dari sepersepuluh dari yang biasanya. Di bawah kepanikan dan ketakutan, pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Legiun darah naga menyebar untuk melindungi tim. Penggarap abadi murni datang ke tengah, sementara pembudidaya tubuh dan pewaris garis keturunan bertanggung jawab atas pertahanan sekunder. Hukum Kaisar Surga berbeda dari dunia tempat kita tinggal. Kekuatan magis Anda tidak diakui oleh Dao Surgawi di sini. Butuh waktu untuk membiasakan diri. Jangan panik, ada Dragon Blood Legion di sini untuk menjagamu tetap aman. Longchen berteriak kepada para murid akademi. Awalnya, para murid akademi ini menemukan bahwa kekuatan magis mereka tidak dapat digunakan, dan tiba-tiba mereka menjadi takut. Ini seperti orang yang telah dinonaktifkan dari seni bela diri. Mustahil untuk tidak panik saat menghadapi monster ganas. Namun, ketika kata-kata Longchen jatuh, para prajurit darah naga tersebar, seperti dinding tembaga dan dinding besi, mengelilingi semua orang. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasakan rasa aman. Alasan mengapa Longchen begitu percaya diri adalah karena sebagian besar kekuatan prajurit darah naga berasal dari darah naga di tubuh mereka. Bahkan jika tidak ada mantra lain yang digunakan, kekuatan darah naga saja sudah cukup untuk mengerahkan 80% kekuatan tempur. Ufff, ufff. Ketika Dragon Blood Warrior mengambil tempat mereka, monster seperti tsunami berkerumun di sekitar. Prajurit Dragon Blood terbang dengan pedang mereka, dan pedangki seperti pelangi terbang. Saat pedang lewat, monster itu hancur berkeping-keping. Melihat situasi menjadi stabil dalam sekejap, para murid akademi tiba-tiba meningkatkan kepercayaan diri mereka. Beberapa murid yang memiliki sedikit pengaruh juga bergabung dalam lingkaran pertempuran. Mereka berdiri di belakang para prajurit darah naga dan secara khusus membunuh ikan-ikan yang lolos dari jaring. Dengan cara ini, Dragon Blood Warriors dapat menghemat lebih banyak energi dan hanya perlu membunuh monster berskala besar daripada membunuh ikan yang lolos dari jaring. Selain Dragon Blood Warriors, yang memiliki pengaruh paling kecil adalah para murid dari Galaxy Sekt. Setelah beberapa saat perbaikan, mereka semua bergabung dalam pertempuran, dan segera mengambil aliposisi Dragon Blood Warriors dan menjadi kekuatan utama pertahanan. Galaxy Warriors sama-sama pemberani dan tak terkalahkan. Monster-monster itu menimbulkan sedikit ancaman bagi mereka. Melihat adegan tersebut telah dikendalikan, Dragon Blood Warriors tidak akan lagi mengambil tindakan dan kembali ke posisi mereka. Adegan kacau di Akademi hampir secara instan dikendalikan, tetapi tidak semua pasukan memiliki pengalaman tempur yang kaya seperti Dragon Blood Warriors. Banyak kekuatan tertangkap basah oleh perubahan mendadak. Waktu, saya tidak tahu berapa banyak orang, mati di mulut monster itu. Meskipun tim-tim ini dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik tingkat St. King, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci ini tidak mengingatkan mereka dan membiarkan mereka dibunuh. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci ini diam-diam membuka giyok foto satu per satu dan merekam adegan pertempuran. Long Chen tidak bisa membantu tetapi cemberut ketika melihat adegan ini. Jelas, mereka ingin mengamati kinerja para murid ini melalui pertempuran yang kacau ini untuk melihat siapa yang dapat digunakan kembali. Dengan gelombang besar tangan Long Chen, legion darah naga bertindak sebagai pisau tajam, memimpin tim seperti kapal raksasa, mengendarai angin dan melambai. Pasukan lain bergerak perlahan, menggigit ekor tim di depan, sehingga mereka tidak terlalu stres. Tapi ini tidak berlaku untuk Dragon Blood Legion. Itu lahir di lautan monster dan secara paksa membuka jalan baru. Itu mengimbangi tim, koalisi, orang lain, dan langsung menuju ke kepala tim. Awalnya, ada kekuatan di belakang Long Chen yang melihat bahwa itu murah dan ingin mengikuti, tetapi Long Chen dan yang lainnya bergegas terlalu cepat, mereka tidak bisa menggigit ekor tim, dan pada akhirnya mereka hanya bisa dengan jujur mengikuti di belakang. Naga panjang. Segera gelombang Long Chen mengejar posisi, pemimpin tim. Yang mengejutkan Long Chen, pemimpin naga itu adalah Long Xie, dan keluarga Long bahkan memimpin. Ketika dia melihat Long Chen mengejarnya, Long Xie tidak berbicara, tetapi ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, dan pada saat ini, ada raungan di depannya, raungan datang, dan lalu Long Chen melihat ada ratusan siluet seperti gunung. Pada saat ini, senyum sinis di wajah Long Xie menjadi semakin tidak bermoral. Saya melihat dia mengeluarkan botol obat kecil dan mengangkatnya, dan bubuk merah tua memenuhi timnya. Segera setelah itu, pemandangan aneh muncul. Monster-monster yang menyerang mereka dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka ketakutan, melarikan diri satu demi satu dan beralih ke Long Chen. Hal yang paling menakutkan adalah sosok seperti gunung di kejauhan juga langsung menuju legion darah naga. Long Chen, bagaimana aku melihatmu sekarat? Itu monster Raja Suci? Hahaha. Pada saat ini, seorang murid dari keluarga panjang di belakang Long Xie mencibir dengan gembira. Pada saat ini, monster besar itu meraung dan bergegas ke depan Long Chen. Bab 4755, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata kaisar seperti Long Xie telah berurusan dengan monster sepanjang tahun, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kebiasaan beberapa monster. Untuk beberapa monster, mereka memiliki metode pengusiran yang unik, dan mereka juga telah mengembangkan banyak obat untuk monster. Long Xie menaburkan bubuk eksorsisme pada semua orang. Jika bedak ini digunakan dalam situasi satu lawan satu, itu berguna. Tidak besar. Bubuk semacam ini adalah bau yang sangat tidak menyenangkan bagi monster. Makan orang akan sama tidak nyamannya dengan makan kotoran. Berdasarkan premis pilihan, mereka jarang menyerang orang yang sudah mengaplikasikan bedak ini. Jadi ketika Long Xie menaburkan bubuk, monster-monster ini segera membunuh Long Chen, dan murid-murid dari keluarga Long di sekitar Long Xie bersuka cita atas kesialan itu, dan beberapa orang bahkan mencibir. Pria yang tidak tahu seberapa tebal langit, berpikir bahwa kaisar Tian masih Akademi Lingqiaumu. Ingatlah bahwa ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, jangan terlalu sombong. Ketika mereka dikeluarkan oleh Long Chen dari Akademi Lingqiau, mereka menyimpan dendam di hati mereka. Saat ini, melihat Long Chen dalam kesusahan, mereka langsung bahagia. Xiao Le, mereka adalah ahli dari keluarga Tian Huang Long. Biarkan mereka membantu mendemonstrasikan cara melawan begitu banyak monster Raja Suci. Menghadapi monster Raja Suci yang menakutkan, Long Chen tidak panik. Beralih untuk berbicara dengan Bai Xiao Le. Aku Bai Xiao Le tercengang, dia tidak akrab dengan orang-orang ini, bagaimana dia bisa mengundang mereka. Kau sangat bodoh. Kerubah kecil di bahu Bai Xiao Le terdiam beberapa saat, cakar kecilnya saling menggenggam, dan tiba-tiba terdistorsi dalam kehampaan. Om murid-murid dari keluarga panjang yang masih dalam tim bersuka cita tentang kemalangan tiba-tiba gemetar dan ditarik oleh hisapan yang kuat, menyebabkan mereka berseru kaget. Pada saat itu, wajah Long Xie sangat berubah. Dia membuka tangannya yang besar, dan menamparkan telapak tangannya ke kehampaan. Uff! Alhasil, saat dia menembak, sebuah anak panah ditembakkan, langsung menusuk telapak tangannya, mengeluarkan hujan darah. Bos ingin orang mati di jam ketiga, siapa yang berani menahan mereka di jam kelima? Bahkan Tuan Yan tidak memiliki kemampuan seperti itu, apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Guoran menunjuk ke sungai Longki dengan panah warna-warni dan mencibir. Panah itu dikirim oleh Guoran. Panah raksasa berwarna-warni baru saja dibangun. Ini menggabungkan keuntungan dari panah berburu kehidupan Tianfu, dan tingkat kematiannya bahkan lebih tinggi. Longki Helian menanggapi, tidak ada kesempatan, jadi saya dipukul. Long Xie kaget dan marah. Panah itu diam dan tanpa tanda sedikitpun. Dia bahkan tidak memicu persepsi bahaya, dan dia tertembak di telapak tangan. Jika panah Guoran tidak diarahkan ke telapak tangannya, tetapi ke kepalanya, pakaiannya akan basah oleh keringat dalam sekejap. Bagaimana situasinya? Tepat ketika Long Xie merasa ngeri dengan metode Guoran, para murid dari keluarga panjang yang mengolok-olok Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa mereka telah diteleportasi ke monster raja suci itu. Mengaum Monster suci tingkat raja itu bergegas dengan panik, melihat beberapa dari mereka memblokir jalan, dengan gelombang cakar tajam mereka, sebuah celah ditarik ke dalam kehampaan, dan di mana celah itu lewat, beberapa orang tercabik-cabik menjadi bubuk dalam sekejap. Long Chen, apa maksudmu? Apakah Anda akan menjadi musuh keluarga panjang? Melihat murid-murid keluarga panjang itu terbunuh, Long Xie terkejut dan marah. Dan para murid dari keluarga panjang di belakang Long Xie berkeringat di dahi mereka. Untungnya, mereka tidak mengolok-olok Long Chen, kalau tidak mereka akan menuju reinkarnasi saat ini. Karena kamu telah memilih untuk menjadi musuhku, maka jangan salahkan aku karena kejam. Saya, Long Chen, tidak pernah menimbulkan masalah, tetapi saya sama sekali tidak takut pada masalah. Saya ingin bermain dan menemani saya kapan saja. Long Chen berkata dengan dingin. Dari sikap Long Xie dan para murid keluarga panjang, Long Chen tahu bahwa kelompok orang ini pasti akan menjadi kelompok masalah di masa depan. Jika sang ayah benar-benar anggota keluarga panjang, maka dia akan pergi ke keluarga panjang di masa depan, dan dia harus berurusan dengan mereka. Sejak dia keluar dari jalur sembilan surga, Long Chen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia tidak lagi melihat ke depan dan ke belakang seperti dulu, dan dia takut untuk kembali ke gayanya yang dulu. Panggilan Long Chen melambaikan tangannya yang besar dan membuat gerakan khusus, dan para prajurit darah naga bergegas keluar. Orang-orang ini adalah prajurit darah naga biasa, dan bahkan prajurit tingkat kapten tidak ikut serta dalam pertempuran. Puff Seorang prajurit berdarah naga terbang keluar. Dia yang tercepat. Dia adalah orang pertama yang bertemu dengan monster suci tingkat raja, ditebas dengan pedang, dan monster itu menjerit, dan cakar yang tajam langsung meninggalkan tubuhnya. Puff Puff Namun, ini tidak berakhir, prajurit darah naga itu terbang ke atas dan ke bawah seperti hantu, berkedip beberapa kali berturut-turut, seolah-olah tujuh atau delapan ditembakkan bersamaan. Lengan, kaki, dan ekor monster itu dipotong satu demi satu, dan kemudian energi pedang melesat ke langit, memotong perut bagian bawah monster itu, bau busuk keluar, dan organ dalam monster itu keluar. Uff Segera setelah itu, prajurit berdarah naga sudah berdiri di leher monster itu, menebas secara horizontal dengan pedang, dan kepala besar monster itu terangkat ke langit. Pada saat itu, semua orang, termasuk Long Sia, tertegun. Dari awal Dragon Blood Warrior hingga akhir, itu hanya sekejap mata. Dan dalam sekejap mata, monster Raja Suci itu dipotong-potong olehnya dalam sekejap, dengan teknik yang rapi dan rapi, seperti air yang mengalir. Saya bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, semuanya terjadi begitu cepat sehingga terlambat untuk bereaksi. Itu adalah monster tingkat Raja yang suci. Meskipun masih ada celah tertentu dengan pembangkit tenaga suci tingkat Raja umat manusia dalam situasi satu lawan satu, celahnya tidak terlalu besar. Terbagi. Sebenarnya, prajurit darah naga memotong-motong monster, tidak dengan sengaja memamerkan kemampuannya, tetapi kebiasaan bertarung yang unik dari prajurit darah naga. Saat menghadapi lawan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka pertama-tama akan mengamati lawan, menilai kelemahan lawan, menemukan celah, memotong-motong lawan, memverifikasi apakah penilaian mereka benar, dan mencari tahu lebih banyak kelemahan lawan. Hanya dengan mengendalikan kelemahan lawan secara akurat gelombang saat bertemu lawan seperti itu di masa depan, kamu bisa mencapai one hit kill, dan kekuatan fisikmu yang berharga tidak akan terbuang sia-sia. Ratusan raja suci dan monster dibunuh oleh prajurit darah naga dalam sekejap. Ketika daging cincang jatuh ke tanah hitam, seluruh ruang yang kacau bergetar, dan energi kehidupan yang sangat besar dimuntahkan. Energi kehidupan mengandung energi kekacauan yang kuat, dan tumbuh-tumbuhan di seluruh ruang kacau seketika menjadi dia penuh energi, seolah-olah dia telah diberkahi dengan kekuatan magis dan telah mengalami semacam transformasi. Om! Pada saat itu, bagian depan tiba-tiba berubah dan tiba-tiba, penglihatan menjadi lebih luas dalam sekejap, dan kemudian Long Chen melihat medan perang yang tak terbatas, dan delapan lorong besar muncul di kehampaan. Long Chen tidak punya waktu untuk mengamati, dan tiba-tiba ada panggilan penuh kejutan di telinganya. Debu naga Long Chen mencari ketenaran dan segera melihat sosok yang dikenalnya. Bab 4756, bertemu Feng Yu lagi. Dragon Blood Warriors melihat sekeliling dan melihat seorang wanita tinggi, tinggi, tetapi luar biasa cantik yang kepalanya lebih tinggi dari pria-pria ini. Feng Yu Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa orang yang memanggil namanya tidak lain adalah Feng Yu dari klan Rongbis. Feng Yu memandang Long Chen dengan sepasang mata besar yang indah, matanya penuh ketidakpercayaan, dan wajahnya yang cantik penuh kejutan. Pada saat ini, Feng Yu, yang terbungkus api dan memegang tombak Phoenix, memimpin pembangkit tenaga listrik dari klan binatang fusi untuk membunuh monster-monster itu dengan gila-gilaan. Tuan ketiga Pembangkit tenaga dari klan Rongbis bersorak ketika mereka melihat Long Chen, meskipun mereka hanya bergaul dengan Long Chen untuk waktu yang sangat singkat. Tetapi selama periode waktu ini, mereka melihat betapa hebatnya pembangkit tenaga listrik itu. Dalam keluarga Rongbis, tidak ada yang tidak menyembah Long Chen, dan menganggap Long Chen sebagai idola. Pada hari-hari ketika mereka bergaul dengan Long Chen, mereka tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Sejak mereka berpisah dari Long Chen, mereka selalu merindukan Long Chen. Ayo pergi! Long Chen juga sangat bersemangat dan memerintahkan pasukan untuk mendekati klan Rongbis. Awalnya, kedua tim tidak jauh dari satu sama lain. Luar biasa, sekarang klan Rongbis memiliki skala seperti itu. Long Chen terkejut menemukan bahwa ada puluhan juta klan Rongbis yang kuat, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Klan binatang fusi kami dulu dibagi menjadi beberapa bagian, hanya untuk menyelamatkan api, agar tidak terjadi bencana genosida dan genosida. Sekarang, gerbang surga kaisar terbuka, dan kami telah menerima panggilan leluhur kami di surga kaisar, dan kami semua telah berkumpul bersama. Feng Yu meletakkan tombak Phoenix di belakang punggungnya, melihat Long Chen dengan penuh semangat, matanya yang besar penuh kegembiraan. Ini. Pada saat ini, Bai Shishi membawa Yu King Xuan dan berjalan mendekat, menyaksikan kecantikan kebesaran ini dengan ragu mengajukan pertanyaan, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Oh, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah teman yang saya temui di jalur sembilan surga, namanya Feng Yu, dia memiliki darah Phoenix kuno, dan dia adalah Patriark muda dari klan Rongbis. Long Chen buru-buru memberitahu semua orang untuk memperkenalkan. Setelah memperkenalkan Feng Yu, Long Chen berkata kepada Feng Yu, ini saudaraku, Guoran, Xia Chen, Bai Xiaole, ini Gu Yang, Komandan Legion pertama Legiun Darah Naga, Liki, Komandan Legion kedua. Legion, Song Mingyuan, Komandan Korps ketiga, dan Yuezifeng, Komandan Korps keempat. Saudara-saudara di belakangku semuanya adalah anggota Dragon Blood Legion kami. Masing-masing dari mereka adalah pejuang sejati dan saudara yang dapat saya percayai dalam hidup saya. Petik 2 Mengikuti pengenalan Long Chen, Feng Yu mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat kepada mereka. Meskipun Feng Yu adalah seorang wanita, dia penuh dengan kecantikan heroik. Ini Yu Qingzuan, ini Bai Xixi, keduanya adalah Tunanganku. Ketika Long Chen memperkenalkan kedua putrinya, seringai muncul di sudut mulutnya. Bai Xixi dan Yu Qingzuan langsung tersipu. Meskipun mereka berdua adalah diri Long Chen yang cerah, di depan begitu banyak orang, mereka diperkenalkan sebagai tunangannya, dan mereka tidak bisa menolak. Yu Qingzuan tidak bisa menolak. Wajahnya merah seperti apel. Meskipun Bai Xixi tampak malu, ada sentuhan kenyamanan dan rasa terima kasih di matanya. Melihat penampilan Bai Xixi, Long Chen diam-diam berpikir, Bai Xixi ini juga merupakan topless cuka kecil. Sepertinya perkenalannya membuatnya sangat puas. Jika Long Chen tidak jelas, diperkirakan di masa depan, jangan pikirkan itu, saya tidak tahu berapa banyak sepatu kecil yang akan dikenakan gadis ini padanya. Benar-benar tidak tahu malu, ini masalah pernikahan yang tidak diminta. Itu membutuhkan perintah orang tua, dan kata-kata dari Mak Comblang. Ups, saat ini, Bai Xantang berdiri. Xixi mencubitnya dengan keras. Ini, Feng Fei tertegun. Dia hanya tukang, jangan perhatikan dia. Long Chen buru-buru berkata. Feng Yu ragu, dan buru-buru membungkuk pada Bai Xixi dan Yu Qingzuan. Ternyata itu adalah nyonya ipar. Sungguh tidak sopan dan tidak sopan. Kedua makhluk abadi itu luar biasa dan memiliki sikap yang luar biasa. Hanya dua peri yang layak menjadi pahlawan yang tak tertandingi seperti kakak Long Chen. Namun, ketika Long Chen memperkenalkan keduanya sebagai tunangannya, mata Feng Yu dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, dia bahkan bisa bersembunyi dari Long Chen, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari Baixi. Mata Sidan Yu Qingzuan Patriark muda Feng Yu, kamu telah memenangkan hadiahnya. Yang mulia tak tertandingi di dunia. Merupakan kebanggaan para wanita kami bahwa Anda tidak diizinkan menjadi pria. Saya berharap akan ada peluang di masa depan, dan kita akan semakin dekat. Meskipun kami tidak berani berharap untuk memimpin ribuan pasukan, kami juga berharap dapat membantu Long Chen berbagi lebih banyak. Yu Qingzuan tertawa. Kakak, kamu sangat baik. Feng Yu masih muda dan berpengetahuan luas. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mendengarkan ajaran saudari Anda. Feng Yu langsung tersenyum dan memberi hormat lagi pada Yu Qingzuan. Yu Qingzuan tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk mengobrol dengan Long Chen, sementara dia menarik Baixi Xi ke belakang, dan Baixi Xi diam-diam berkata kepada Yu Qingzuan. Kakak, apakah kamu tidak takut kecantikan ini akan mengguncang posisimu? Jelas, penampilan Feng Yu membuat Baixi Xi penuh kewaspadaan, bahkan menimbulkan kecemburuan di hatinya. Tentu saja, ini adalah naluri menjadi seorang wanita. Kakak bodoh, kamu tidak terlalu mengenal Long Chen. Di mata Long Chen memandangnya, tidak ada keinginan untuk pria dan wanita sama sekali. Jika Anda jelas menunjukkan permusuhan, itu hanya akan mempermalukan Long Chen. Ada pertanyaan lain. Jika dia benar-benar menjadi saudara perempuan di masa depan, bukankah sikapmu hari ini akan menjadi simpul di masa depan? Yu Qingzuan berkata, Begitu Baixi Xi tinggal, dia tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Ketika dia jatuh cinta dengan Long Chen, Long Chen sudah memiliki banyak orang kepercayaan, tetapi pada saat itu, mereka semua sangat ramah padanya, yang membuatnya merasakan kehangatan yang tak ada habisnya. Mengenakan diri sendiri dan orang lain, jika mereka memperlakukannya seperti ini, gelombang ini benar-benar tidak dapat diterima untuk kebanggaannya, dan dia langsung malu ketika memikirkan hal ini. Kaka, haruskah aku pergi dan meminta maaf padanya? Kata Baixi Xi sedikit bingung. Kaka bodoh, bukankah lebih memalukan bagimu untuk meminta maaf? Long Chen hanya memperlakukannya sebagai mitra, jangan khawatir, tidak apa-apa, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Yu Qingzuan terhibur. Di sini Baixi Xi dan Yu Qingzuan berkomunikasi secara diam-diam, dan Long Chen memperkenalkan identitas Guoran sebagai alat tempa ahli kepada Feng Yu secara detail. Pada saat ini, Guoran tiba-tiba merasa bahwa dia bersinar terang, dan semua orang berdiri lebih tegak. Bentuknya tampaknya telah menjadi pendukung. Feng Yu memandang Guoran, Xia Chen, dan yang lainnya dengan ekspresi kagum. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Long Chen memiliki banyak bakat, menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, dan Long Chen menyebut mereka dengan bangga. Feng Yu juga memperkenalkan Long Chen kepada orang-orang kuat dari klan binatang Rong. Klan Rongbis hari ini memiliki wajah baru yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka adalah orang-orang kuat dengan aura yang menakutkan. Hanya saja Feng Yu baru saja memperkenalkan keduanya ketika dia mendengar suara keras di kejauhan. Di lorong luar angkasa, Guntur tak berujung bergulir, dan kemudian sesosok tubuh keluar dari Guntur tak berujung. Bab 4757, Tubuh Guntur Ledakan Di tengah badai yang tak berujung, sosok kokoh melesat melewati dengan petir. Dia sedang mengalami bencana. Seseorang berseru, ketika pria itu bergegas keluar, Guntur tak berujung beredar di sekujur tubuhnya, dan aura kehancuran yang dahsyat memancar sembilan hari dan sepuluh tempat. Di atas kepalanya, awan perampokan tertutup, dan Laitsa berguntur ditembak jatuh. Itu tidak benar, wilayahnya hanya tingkat ketiga dari penghormatan ilahi. Guoran dan yang lainnya terkejut. Karena orang itu sebanding dengan milik mereka, tetapi bagaimana dia bisa dirampok oleh bencana? Mungkinkah dia adalah tubuh Tianlei yang legendaris? Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat sosok itu. Bos, apa tubuh Tianlei? Guoran bertanya dengan tergesa-gesa. Inilah yang saya lihat di buku-buku kuno di Akademi. Menurut legenda, ada konstitusi yang sangat istimewa di dunia ini. Kita semua mengangkat alam besar sebelum kita bisa selamat dari malapetaka. Tetapi tubuh Tianlei, tetapi setiap kali kita meningkatkan alam kecil, kita akan melampaui malapetaka sekali. Kata Longchen. Untuk naik ke lapisan pertama surga, kamu harus melampaui malapetaka sekali. Bukankah itu, Guoran dan yang lainnya tercengang? Iya, konon tubuh Tianlei adalah salah satu fisik terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Kekuatan daging sangat menakutkan. Tanpa diduga, saya melihat fisik seperti itu di sini. Aura orang ini membawa aura prasejarah. Jelas, dia bukan orang dari zaman kita. Dia harus menjadi Tianjiao yang tersegel yang baru saja dibangunkan. Kata Longchen. Ledakan. Pria itu berbaris melawan malapetaka yang tak ada habisnya. Ketika monster melihatnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berani menghentikannya. Meskipun orang itu pergi, itu meninggalkan kejutan yang tak ada habisnya. Mata Feng Yu penuh keheranan. Kali ini, klan Rongbis belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan semangat tinggi. Tubuh Tianlei muncul. Meskipun Feng Yu tidak mengerti apa itu tubuh Tianlei, tetapi lapisan pertama surga harus melampaui kesengsaraan sekali, bahkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang kultifasi tahu apa artinya. Setiap alam akan mengalami malapetaka untuk mengkonsolidasikannya, jadi fondasinya tidak terbayangkan. Meskipun pria itu tidak mengeluarkan nafas sedikitpun, tetapi dalam bencana yang begitu mengerikan, dia mampu bertahan tanpa keberuntungan, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia menakutkan. Anda harus tahu bahwa ketika dia pertama kali muncul, itu adalah badai petir hari itu, tetapi dia langsung membunuh monster tingkat Raja Suci, tetapi dia tidak seperti apa-apa. Bahkan Long Chen, yang paling banyak berurusan dengan kesengsaraan surgawi, merasakan tekanan luar biasa dalam kesengsaraan surgawinya, tetapi orang itu santai dan tidak menganggapnya serius, menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Bos, dengarkan maksudmu, selain tubuh guntur, apakah ada fisik lain? Xia Chen bertanya. Tentu saja. Long Chen tersenyum sedikit, tentu saja ada fisik lain, tubuh tiran sembilan bintang juga ada di antara mereka, kuncinya adalah saat dia melihat orang itu, kekuatan bintang-bintang di tubuh Long Chen mulai bergerak perlahan, itu telah memberi lahir sampai induksi. Dan orang dengan tubuh Tianlei tidak merasakan Long Chen. Ini tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak cukup kuat, tetapi karena kekuatan darah naga Long Chen terlalu kuat, menutupi kekuatan bintang-bintang. Tentu saja, ini juga sengaja dilakukan oleh Long Chen. Identitas keturunan bintang sembilan tidak terlihat. Meskipun dia memiliki penyamaran galaksi Heavenly Art, penyamaran ini tidak akan bertahan lama. Jadi, Long Chen telah mengendalikan nafasnya, dan sekarang melihat pria dengan tubuh Tianlei, dia tidak merasakannya, yang menunjukkan bahwa Long Chen telah melakukannya dengan sangat baik. Ledakan. Tepat ketika orang dikejutkan oleh tubuh Tianlei, kehampaan di kejauhan meledak. Dulu ada lorong kecil, tapi terpaksa meledak oleh kekuatan misterius. Ternyata ada delapan lorong besar di sini, mewakili delapan hari, dan Minghautian tempat Long Chen berada adalah salah satunya. Dan lorong-lorong kecil itu adalah beberapa dunia kecil, lorong langsung ke surga Kaisar. Feng Yu dan yang lainnya bergegas keluar dari lorong kecil itu. Ternyata ini adalah tempat di mana lorong-lorong utama bertemu, seperti seratus sungai yang bertemu dengan laut, inilah satu-satunya cara untuk memasuki surga Kaisar. Kerumunan mengikuti suara ledakan, dan melihat sekelompok sosok besar bergegas keluar dari kehampaan yang rusak di tengah energi iblis yang bergejolak. Yang tidak terduga adalah bahwa ini adalah sekelompok makhluk yang menunggang kuda, mengenakan baju besi, dan memegang tombak yang meroket. Mereka tinggi dan tinggi, panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan kuda-kuda di bawah selangkangannya bahkan lebih megah. Katakanlah dia memiliki kepala botak, dengan jalinan kecil setebal jari di bagian belakang kepalanya, yang terlihat agak lucu, tetapi kelompok orang ini galak dan pembunuh, dan baju besi mereka berlumuran darah kental. Begitu mereka muncul, niat membunuh melonjak ke langit, menyebabkan suhu seluruh dunia turun tiba-tiba. Ledakan Sekelompok orang ini bergegas keluar dari kehampaan yang hancur. Ada jutaan orang. Mereka baru saja bergegas keluar, dan ada tim yang terdiri dari orang-orang kuat di depan mereka. Akibatnya, mereka dilarikan dan mereka ketakutan dan lari kemana-mana. Dan beberapa orang yang tidak punya waktu untuk melarikan diri langsung diinjak-injak menjadi bubuk oleh kuku kuda besar itu, dan banyak orang berubah menjadi kabut darah sambil berseru. Klan Siantian ada di sini. Jika Anda tidak ingin mati, menyingkirlah. Sekelompok semut tidak menghalangi. Pemimpin kelompok itu, seorang pria yang kuat, mengayunkan tombak lebih dari sepuluh meter di tangannya, dan berteriak dengan dingin. Benci klan langit, apa itu? Long Chen tertegun sejenak, dan kata, benci langit, membuat Long Chen tiba-tiba berpikir untuk membenci langit tanpa kebencian, dan juga memikirkan para pembenci di neraka. Tetapi orang-orang di depan mereka ini memiliki ukuran yang mirip dengan para pembenci itu, tetapi aura mereka sedikit berbeda. Sekarat. Tim itu diserang oleh pembangkit tenaga dari klan yang membenci surga, dan banyak orang meninggal secara tragis. Seorang pria berjubah putih sangat marah dan menyerang dengan pedang panjang. Jangan. Di tim itu, ada Raja Suci yang kuat, yang merupakan kaisar lokal Kaisar Tian yang kuat pada pandangan pertama. Uff. Sayangnya, dia berteriak terlambat, hanya untuk melihat pria kuat yang membenci klan surgawi melihat pria takdir bintang sembilan bergegas ke arahnya dengan tombak di tangannya. Uff. Di atas kepala pembangkit tenaga listrik klan Xiantian, hantu tombak seribu mil muncul. Itu adalah tombak di tangannya. Seorang pria dengan pedang ditikam menjadi kabut darah. Sungguh pukulan yang kuat. Melihat pukulan ini, Feng Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Bukan apa-apa untuk membunuh pria takdir bintang sembilan, tetapi tombak pria itu menusup kekuatan langit dan bumi untuk menyerang. Saya bahkan tidak melihat bagaimana pukulan itu terjadi. Cut, siapa aku untuk mengatakan bahwa aku sangat bodoh? Ternyata sekelompok ras manusia, dan bajingan di dunia kultivasi sebenarnya berani menghalangi jalanku untuk membenci klan surgawi. Orang kuat yang membenci klan surgawi mencibir, saat ini dia baru kemudian saya perhatikan bahwa ada sekelompok ras manusia di depan saya gelombang dan ketika cibiran orang kuat yang membenci ras surgawi datang keluar, ekspresi orang-orang di sisi Dragon Blood Legion tiba-tiba berubah. Bos, Guoran memandang Long Chen. Mulut anak ini benar-benar bau. Kali ini, Long Chen juga marah. Pada saat ini, orang kuat yang membenci klan surgawi melahirkan perasaan untuk melihat Long Chen, dan tiba-tiba senyum kejam muncul di sudut mulutnya, karena dia melihat sekilas Feng Yu. Teman-teman, ambil gadis itu untukku. Dengan lambayan tombak di tangan pembangkit tenaga klan siantian, pembangkit tenaga klan siantian tertawa, dan tawa itu penuh dengan kecabulan, mendesak kuda perang untuk bergegas langsung ke sisi Long Chen. Ada jalan ke surga dan kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Melihat pembangkit tenaga dari klan siantian membunuh, senyum dingin muncul di sudut mulut Long Chen, seolah dewa kematian membuka tangannya untuk pengunjung. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 4758, Taruhan Feng Yu Ledakan Pusat kekuatan klan surga benci tiba-tiba berubah arah dan langsung menuju Long Chen. Targetnya ternyata adalah Feng Yu di sebelah Long Chen. Semua orang mendengar kata-kata pemimpin klan siantian, terutama Feng Yu, yang sangat marah hingga wajahnya pucat pasi, dan tombak Phoenix di tangannya terkepal rat. Serahkan orang itu padaku. Feng Yu mengayunkan tombaknya, menggertakkan giginya dan berkata, orang ini terlalu sombong, perilaku ini adalah penghinaan terbesar bagi Feng Yu. Dia cukup kuat, kata Long Chen dengan sedikit khawatir. Aku bukan lagi Feng Yu seperti dulu. Di dunia Xuanling, saya menemukan warisan saya. Saya tahu dia sangat kuat, tetapi jalan kultifasinya tidak ada kemajuan. Anggap ini sebagai ujianku untuk memasuki langit kaisar. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, maka itu berarti saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki langit kaisar. Jika aku kalah, tolong jangan bantu aku. Anda dapat membantu saya untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak dapat membantu saya selama sisa hidup saya. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus melepaskan semua ketergantungan. Hanya kekuatanmu sendiri yang bisa bertahan di dunia yang kejam ini. Mendasar. Petik 2. Panggilan. Tombak Feng Yu menjentikkan, dan raungan Phoenix yang keras terdengar. Hantu Phoenix kuno muncul di belakangnya, dan nyala api tak berujung naik. Pada saat ini, dia sepertinya dirasuki oleh burung Phoenix kuno, dan tekanan yang sangat besar meningkat. Saudara-saudara dari keluarga Rongbis dipermalukan dengan jahat ketika mereka pertama kali memasuki surga kaisar. Hari ini kami akan menggunakan darah mereka untuk menyaksikan kejayaan kami. Melihat tembakan Feng Yu, orang kuat lainnya dari klan Rongbis semuanya memiliki senjata di tangan mereka, meraung, dan mengikuti mereka untuk membunuh. Harus dikatakan bahwa para prajurit dari klan Rongbis tidak takut mati, bahkan di hadapan keluarga Xian Tian yang kuat tidak pernah gentar. Melihat pemandangan ini, Gu Ran dan yang lainnya sedikit terkejut. Pada saat yang sama, ada sentuhan kekaguman di mata mereka. Mereka sekuat dia, dan sekilas, mereka bisa melihat bahwa kekuatan mereka sedikit lebih buruk daripada klan hentian. Di bawah kerja keras, klan Rongbis pasti akan menderita kerugian besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memercikkan darah di tempat, tetapi mereka semua tidak takut, yang membuat para prajurit darah naga memiliki ide simpati. Bos Gu Ran memandang Longchen, dan Longchen berkata, biarkan pemimpin itu diserahkan kepada Feng Yu, dan biarkan saudara-saudara mendukung mereka. Itu bisa dianggap aktif dan aktif. Bagus. Gu Ran mengeluarkan pedangnya dan hendak berteriak ketika Longchen berkata dengan marah, kamu tidak boleh ikut bersenang-senang dalam adegan seperti ini. Apa yang bos bicarakan? Saya di sini bukan untuk meningkatkan moral semua orang. Gu Ran berkata dengan sedikit malu. Namun, hanya sedikit orang yang mempercayai kata-kata Gu Ran. Sebelumnya, Longchen memuji Gu Ran di depan Feng Yu. Ekor anak ini akan naik ke langit. Sekarang dia memiliki kesempatan yang bagus, jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, maka tidak. Dia adalah. Saudaraku, beri pelajaran pada kelompok orang bodoh ini, dan biarkan mereka mengerti siapa sampah. Gu Ran berteriak keras dengan pedang di tangannya. Membunuh. Dengan perintah Gu Ran, Dragon Blood Warriors bergegas keluar seperti sambaran petir. Sebelumnya, keluarga Siantian menyebut sampah ras manusia. Pada saat itu, kemarahan Dragon Blood Warriors muncul tiba-tiba. Sekarang bos telah berbicara, mereka seperti harimau keluar dari kandangnya, langsung bergegas ke klan hentian. Nona kecil, apakah kamu di sini untuk bertemu denganku secara langsung? Hahaha, bagus sekali, saya suka berinisiatif. Melihat Feng Yu yang pertama membunuh, pemimpin klan hentian tertawa dan duduk di atas kuda. Lari ke depan. Ledakan. Kuda perang itu tiba-tiba berakselerasi, kukunya berterbangan, dan kekosongan di bawah kukunya terus meledak dan runtuh. Pemandangan itu sangat menakutkan. Tidak, dia akan menggunakan kekuatan kuda perang untuk menyerang. Dengan persatuan orang dan kuda, kekuatan akan mencapai batas, Feng Yu akan menderita kerugian besar, dan bahkan mungkin terbunuh oleh satu pukulan. Bai Shishi tiba-tiba mengubah wajahnya. Kuda perang di bawah pemimpin klan surga hentian adalah binatang buas yang menakutkan, hampir sekuat dirinya. Sebelumnya, Bai Shishi tidak menyadarinya, tetapi ketika pemimpin klan surga hentian tiba-tiba berakselerasi, dunia bergetar. Kekuatan yang meletus, bahkan hukum akan dipadamkan. Long Chen, apakah kamu benar-benar tidak akan menembak? Setelah Bai Shishi selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat bahwa Long Chen tidak bergerak dan kulitnya tidak berubah. Sebagai seorang praktisi, saya menghormati pilihannya. Seperti yang dia katakan, saya dapat membantunya untuk sementara, tetapi tidak selama sisa hidupnya. Dia harus menghadapi tantangannya sendiri. Jika dia gagal menyelesaikan tantangan, tidak ada bedanya apakah dia mati di sini atau di Hari Kaisar. Long Chen menghela nafas. Pemimpin klan tian-tian adalah orang yang sangat kuat. Saat dia muncul, Long Chen sudah melihatnya dengan jelas, jadi Long Chen mengingatkan Feng Yu. Tapi ini adalah pilihan Feng Yu, dan Long Chen tidak ada hubungannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dengan tenang. Long Chen, maafkan aku, aku. Melihat Long Chen memilih untuk berdiri, Bai Shishi menggigit bibir ceri dengan erat, dan wajahnya penuh rasa malu. Dia mengira Long Chen takut dia akan cemburu, jadi dia memilih untuk melepaskannya. Jika Feng Yu mati dalam pertempuran ini, maka dia akan selamanya tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Namun, setengah dari kata-katanya diucapkan, tetapi tangan batu giyok itu ditangkap oleh Long Chen. Pada saat itu, Bai Shishi tiba-tiba berhenti, dan saat Long Chen memegang tangannya, dia langsung mengerti keadaan pikiran Long Chen, ekspresi lega muncul di wajah cantik itu. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi mulai berguncang, dan momentum pemimpin klan Xiantian terus meningkat. Orang meminjam momentum kudanya, dan kudanya meminjam kekuatan orang. Saat dia bertabrakan dengan Feng Yu, kekuatannya mencapai puncaknya. Waktu. Dapat dikatakan bahwa pemimpin klan Henting Surga telah melalui ratusan pertempuran dan sangat berpengalaman. Pada saat ini, Guo Ran dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang, dan mereka semua dapat melihat bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Feng Yu, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran yang tidak seimbang. Anda terlalu bingung. Jika sesuatu terjadi pada nona Feng Yu gelombang, aku akan memenggal kepala bajingan ini dan menggunakannya sebagai pispot. Guo Ran mengertakkan gigi. Pada saat ini, tangan Bai Xiaole diam-diam membentuk segel, Long Chen melirik Bai Xiaole, menggelengkan kepalanya, dan Bai Xiaole hanya bisa menarik tangannya dengan gemetar. Nyonya kecil, kamu harus bertarung, atau kamu akan ditikam sampai mati olehku, itu akan terlalu membosankan, dan aku akan menikahimu sebagai selir ke-48 ku. Hahaha. Pemimpin klan Xiantian tidak bisa berhenti tertawa, dan pada saat ini, napasnya naik hingga ekstrim, dan tombak itu terbanting keluar. Pada saat tombaknya menusuk, Rune di tubuhnya dan kuda perang menyala. Dua Rune berbeda berkumpul di tombak. Satu tombak merobek alam semesta dan mengubah warna dunia. Di hadapan pemimpin klan Xiantian yang auranya telah mencapai puncaknya, Gu Feng berteriak di langit di belakang Feng Yu, sayapnya terbentang, ratusan juta bulu dewa menyala, dan tombak di tangan Feng Yu menusuk dengan sukses besar. Lalu tragis Cheng Ren. Ledakan. Satu tembakan dan satu tombak bertabrakan di bawah pengawasan banyak orang. Pada saat itu, hati banyak orang tiba-tiba menegang. Bab 4759, jadi menyerang balik. Ledakan. Satu tembakan dan satu tombak, membawa kekuatan penuh dari dua orang, tanpa jejak reservasi. Ini adalah hantaman yang mengejutkan, dan darah memenuhi seluruh langit dalam sekejap. Pembangkit tenaga yang baru saja memasuki surga kaisar belum beradaptasi dengan hukum surga kaisar, dan tidak dapat menggunakan kekuatan supernatural dan teknik sihir, tetapi kekuatan darah tidak berada dalam batasan ini. Duel antara keduanya juga merupakan duel darah. Dengan suara yang mengejutkan, riak melonjak di kehampaan, dan kekuatan kekerasan membentuk kelompok cahaya kecil di senjata keduanya. Kelompok cahaya pada awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi pada saat itu muncul, itu meledak, seperti matahari yang terik yang menghancurkan, dan kekuatan dahsyat melahap dunia. Dalam kehampaan yang terdistorsi, sesosok terbang mundur. Seru Guoran dan yang lainnya, dan sosok yang terguncang dan terbang keluar adalah Feng Yu. Tidak baik. Guoran berteriak dan memegang pedang di tangannya dengan erat. Jika dia melihat Feng Yu dalam kesusahan, dia tidak akan peduli dengan janji apapun. Dia benar-benar tidak bisa melihat Feng Yu dibunuh. Jangan khawatir, Feng Yu masih punya kesempatan. Longchen meraih Guoran. Meskipun Feng Yu dipukul mundur, dia berhasil menghentikan serangan lawan. Di permukaan, Feng Yu tampaknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi pada kenyataannya, pukulan Feng Yu membuktikan bahwa kekuatannya ada di klan Xiantian. Di atas pemimpin. Dengan kekuatan satu orang, dia menyeleserbuan pasukan dan kuda lawan. Dalam hal pukulan ini, Feng Yu menang. Namun, ini bukan ring, dan tidak ada wasit. Sebuah langkah tidak ada artinya, itu tergantung pada hasil akhir. Ledakan. Bagian belakang Feng Yu adalah seribu mil sayap Phoenix kuno yang membuka langit dan bumi. Keterbelakangan Feng Yu tiba-tiba terhenti. Feng Yu memegang tombak panjang, dan rambut panjangnya berkibar seperti dewa perang wanita. Namun, rona merah yang tidak sehat muncul di wajahnya saat ini. Meskipun rona merah itu cepat berlalu, semua orang dapat melihat bahwa Feng Yu terluka, dan dia untuk sementara menekan luka itu dengan teknik rahasia. Hahaha, dia memang pantas menjadi wanita yang aku suka, dia sangat kuat, coba jemput aku lagi. Pemimpin klan hentian tertawa. Meski tuduhan itu terputus, dia tidak terluka. Dampak mengerikan dialami oleh kuda perang di bawah kursinya. Saat kakinya dijepit, kuda perang itu meringkik di langit, dan pria itu berdiri. Ayo cepat. Meskipun Long Chen terlihat tenang di permukaan, dia juga sangat gugup di dalam. Feng Yu menyelah serangan pemimpin klan hentian, dan baik Feng Yu maupun pihak lainnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Saat ini, jika Anda tidak dapat mengambil inisiatif, maka pada pertempuran berikutnya, Feng Yu akan ditekan dan dipukuli oleh lawan, dan akan sulit untuk memiliki kesempatan untuk berbalik. Tetapi Long Chen juga tahu bahwa Feng Yu saat ini sudah terluka, dan dia perlu menyesuaikan tubuhnya, tetapi kesempatan itu cepat berlalu, dan akan buruk jika Anda tidak dapat menangkapnya. Tidak hanya Long Chen gugup, tetapi semua orang di Dragon Blood Legion menahan nafas. Setiap petarung darah naga telah mengalami ratusan pertempuran dan memiliki mata yang tajam dan ganas. Mereka juga melihat bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagi Feng Yu untuk melakukan serangan balik. Jangan ragu, bahkan jika kamu tidak memulihkan kekuatanmu, kamu bisa melakukannya. Gu yang sangat cemas hingga dahinya berkeringat. Panggilan Saat pemimpin klan Siantian mengangkat tombaknya, Gu Feng membuka mulutnya di belakang Feng Yu, dan pedang dewa berwarna darah ditembakkan. Apa? Pemimpin klan Hentian terkejut. Dia tidak menyangka Feng Yu begitu keras kepala, langsung membakar semangatnya dan mengaktifkan darah dan kekuatan gaibnya. Menghadapi pukulan penglihatan Feng Yu, pemimpin klan Hentian tidak berani mengabaikan, dia buru-buru menghentikan momentum kuda jingkrak, dan tombak panjang di tangannya terayun secara horizontal di depan tombak. Ditutupi dengan kuda perang, dia benar-benar mengambil posisi bertahan. Jelas, bahkan jika dia sekuat dia, dibawa upaya putus asa Feng Yu, dia harus menghindari keunggulannya dan tidak berani bertarung sembarangan, dan ketika dia mengambil momen defensif, senyum lega muncul di wajah Long Chen. Dan para prajurit darah naga bersorak-sorai. Ledakan. Pedang suci berwarna darah menghantam tombak pemimpin klan Hentian dan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, ekspresi pemimpin klan Hentian sangat berubah. Pukulan ini sangat kuat tetapi seringan bulu. Dia segera menyadari bahwa dia telah dibodohi. Jalang, kamu berani bermain denganku dan membunuhku. Saya harus mengatakan bahwa pemimpin klan Hentian bereaksi sangat cepat, tombak menyapu langit, dan Feng Yu langsung tersapu begitu dia muncul. Bang. Dengan ledakan keras, Feng Yu tersapu menjadi bubuk oleh tombak di tengah seruan banyak orang. Pada saat itu, pembangkit tenaga dari klan Rongbis tertegun. Apa? Adapun pemimpin klan Hentian yang berhasil dalam satu pukulan, ekspresinya berubah drastis, dan pada saat ini, dia tiba-tiba terbang dari kudanya seperti pegas. Uff. Tombak panjang menembus perut kuda perang dan menusuk dari belakang. Jika pemimpin klan Hentian tidak mengelak dengan cepat, tombak itu akan menembus pria dan kudanya. Cantik. Longchen bertepuk tangan, Feng Yu benar-benar bukan Feng Yu sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang dialami di dunia Xuanling, tapi dia memiliki naluri bertarung yang sangat kuat. Pertama, mereka menipu pihak lain dengan membakar darah dan jiwa, membuat pihak lain secara keliru berpikir bahwa Feng Yu akan mati bersamanya. Menipu lawan, memanfaatkan perlawanan lawan, dan menggunakan klon untuk mengitari punggung lawan untuk menarik perhatian lawan, tetapi dewa menyerang dari bawah. Taktik yang tampaknya biasa ini digunakan dengan sangat cerdik. Alasan mengapa Feng Yu berhasil terutama karena kepercayaan dirinya. Jika dia ragu-ragu dalam serangan balik ini, akan mudah bagi lawan untuk melihatnya. Ini juga yang dikagumi Longchen. Feng Yu akhirnya mengerti arti sebenarnya dari pertempuran. Hanya mereka yang tidak takut mati yang lebih memenuhi syarat untuk hidup. Jelas, dari segi nyali, pemimpin klan Xiantian kalah. Jika dia berani melawan Feng Yu, maka Feng Yu saat ini sudah menjadi mayat. Feng Yu berhasil dengan satu pukulan. Meskipun dia tidak membunuh pemimpin klan Xiantian, kuda perang itu ditembak dan dibunuh oleh Feng Yu. Dan serangan Feng Yu kejam dan panas gelombang meski pemimpin klan hentian sudah langsung bereaksi. Meski orang itu pergi, tombak Feng Yu sudah tertusuk. Tubuh bagian bawahnya, darah menodai celananya tiba-tiba. Hei, sobat, berhenti berkelahi, kamu datang ke bibi. Longchen melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba matanya berputar, tangannya terengah-engah, dan dia mengingatkan dengan keras. Pemimpin klan Xiantian kaget, marah, dan takut. Jika dia melambat sedikit, dia akan berada di tempat hari ini. Meskipun cedera pada tubuh bagian bawah tidak fatal, tombak Feng Yu membawa kekuatan api, dan lukanya panas dan menyakitkan, dan kata-kata Longchen membuat wajahnya semakin panas. Pada saat ini, tombak Feng Yu berguncang, kuda perang berubah menjadi hujan darah, dan orang-orang telah bergegas untuk membunuh pemimpin klan hentian. Mati bagiku. Pemimpin klan Xiantian meraung dengan marah, kidan darah seluruh tubuhnya meletus seperti gunung berapi, dan napasnya tiba-tiba berubah pada saat itu. Bab 4760, Keturunan Pembenci. Dalam raungan pemimpin klan Xiantian, kekuatan garis keturunan meledak. Tubuhnya, seolah membengkak, dengan cepat tumbuh lebih besar, dan pembulu darahnya pecah di bawah kulit, seperti ular kecil yang tak terhitung jumlahnya berenang bola balik. Pada saat itu, ki dan kekuatan darahnya mencapai tingkat yang menakutkan, dan tombak perang di tangannya menghantam Feng Yu. Ledakan. Dihadapkan dengan pukulan penuh dari pemimpin klan Xiantian, Feng Yu tidak bergeming. Tombak Phoenix di tangannya ditembakkan tanpa ragu, dan kedua senjata dewa itu bertabrakan lagi. Uff. Hampir pada saat yang sama, keduanya memuntahkan setegup darah. Pukulan ini menyebabkan kedua belah pihak menderita. Melihat adegan ini, hati Long Chen yang menjuntai akhirnya terlepas. Dengan pengalaman dan kebijaksanaannya sendiri, Feng Yu akhirnya kembali ke posisi yang kurang menguntungkan. Sebelumnya, Feng Yu menderita kerugian besar dengan satu musuh dan dua, dan terluka dalam pertarungan, membunuh kuda perang lawan, dan sekarang dia bertarung dengan sembrono lagi, dan terbagi rata. Tanpa kuda perang, lihat betapa sombongnya dirimu. Feng Yu mendengus dingin, mengulurkan tangannya untuk menyekan noda darah dari sudut mulutnya, mengayunkan tombaknya, dan sayap Gu Feng bergetar di belakang punggungnya. Saat ini, Feng Fei tidak takut mati. Dia membuat tembakan yang kejam dan tidak berperasaan tanpa ragu-ragu. Begitu dia melakukan tembakan, dia adalah pengetahuan terkuat. Jalang, kamu terlalu bahagia. Pemimpin klan Siantian meraung dengan marah. Pada saat ini, dia terkejut dan marah. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Yu, tetapi dia ceroboh dan kehilangan kudanya. Kuda perang dari keluarga Siantian adalah hewan peliharaan terkuat mereka. Kuda perang itu bukan kuda perang biasa, tapi binatang roh yang kuat yang telah membuat kontrak dengan klan Siantian, sehingga bisa menjadi tunggangan mereka. Kuda perang ini sendiri sebanding dengan kekuatan pemimpin klan Hentian, dan kombinasi keduanya bahkan lebih kuat, dan ketika kuda perang mati, pemimpin klan Hentian akan terputus. Anda harus tahu bahwa banyak metode rahasia klan Hentian perlu diselesaikan melalui kerja sama kuda perang. Kuda perang ini tumbuh bersamanya sejak kecil, bergaul satu sama lain siang dan malam, dan bekerja satu sama lain, tetapi dibunuh oleh Feng Yu dengan satu pukulan. Pemimpin klan menjadi gila saat ini. Saat ini, dia tidak pernah ingin memenangkan hati Feng Yu lagi. Tujuannya saat ini adalah untuk memotong Feng Yu menjadi beberapa bagian dan membalaskan dendam pasangannya. Benci kepemilikan, kubur orang biasa. Pemimpin klan Hentian mengguncang lengannya, dan darah di tubuhnya benar-benar merembes keluar dari pori-pori, membentuk pola aneh di sekujur tubuhnya. Begitu polanya keluar, mata Longchen sedikit menyipit, ternyata keluarga yang penuh kebencian ini berasal dari garis keturunan yang sama dengan para pembenci di neraka. Hanya saja garis keturunan mereka jauh kurang murni dibandingkan dengan para pembenci, dan mereka perlu menggunakan metode khusus untuk memanggil keinginan para pembenci yang akan datang. Para pembenci harus menjadi keturunan para pembenci. Petik 2 Menghadapi pergantian pemimpin klan Hentian, Aura Feng Yu tidak melemah sama sekali, melainkan menjadi semakin kuat. Dia mengayunkan tombaknya, dan nyala api naik di atas ujung tombak. Pemimpin klan Hentian datang untuk membunuh. Dalam uji coba terowongan, Aku pernah bertemu leluhurmu, kita bahkan bisa membunuh leluhurmu, apalagi kamu. Feng Yu mendengus dingin, Aura pembunuh melonjak ke langit. Pelacur sombong, Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Pemimpin klan Hentian mengertakkan gigi, memegang tombak, dan menyerbu ke arah Feng Yu. Boom-boom-boom. Ketika keduanya melambaikan tangan, itu semua adalah teknik pengetahuan, mencoba membunuh satu sama lain dalam beberapa gerakan. Setiap kali mereka menyerang, dunia bergetar. Feng Yu sangat kuat, Bai Shishi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yu King Xuan menganggup, bagian paling kuat dari dirinya adalah kemauan dan kepercayaan dirinya. Long Chen, sejujurnya, apakah Anda pernah menunjuknya? Yu King Xuan berkata dari belakang dan menatap Long Chen, dengan senyum main-main di sudut mulutnya, karena permainan putus asa Feng Yu saat ini mirip dengan Long Chen. Long Chen tertawa terbahak-bahak, saya tidak mengajarinya, tapi saya tidak tahu apakah dia mencurinya atau tidak. Tentu saja, Anda bisa menanyakannya setelah itu. Jika demikian, ingatlah untuk membantu saya dengan biaya sekolah. Long Chen mengatakan ini, Bai Shishi dan Yu King Xuan keduanya tertawa, mata indah Bai Shishi dipenuhi dengan sedikit rasa malu, Yu King Xuan berpikiran terbuka, mengajukan pertanyaan yang adil, dan mengatakan apapun yang dia inginkan, yang mewakili kepercayaan mutlak. Jika Bai Shishi menanyakan masalah ini, maka nada suara Bai Shishi pasti akan berbeda dari Yu King Xuan, dan jawaban Long Chen juga akan berhati-hati karena menjaga emosinya. Semua berubah. Melihat senyum tak berperasaan Long Chen, Bai Shishi menghela nafas ke dalam. Dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu sentimental. Feng Yu dan pemimpin klan Heantian bertarung habis-habisan. Tombak dan tombak merobek kekosongan. Setiap pukulan adalah gerakan yang mematikan, dan itu terlihat sangat berbahaya. Namun, saat ini, Long Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan Feng Yu. Di antara beberapa trik, Long Chen menemukan bahwa Feng Yu pasti pernah bertualang di alam Xuanling. Reaksi dan akan meningkat dalam semua aspek. Selama pukulan pertama dari pemimpin klan Xiantian dilawan, maka seiring berjalannya waktu, peluang Feng Yu untuk menang akan semakin tinggi. Membunuh. Puff Puff. Pada saat ini, para prajurit darah naga telah bergegas ke depan pusat kekuatan klan Xiantian. Dengan teriakan, prajurit darah naga memanggil darah naga untuk bertarung, naga itu meraung, dan pedang panjang mengguncang langit. Potong kudanya. Prajurit Dragon Blood menuruni gunung seperti harimau saat ini, energi pedang mereka seperti raksasa yang menakutkan, dan mereka tanpa ampun. Tembakan pertama adalah jurus pembunuhan yang paling kuat, dan mereka dalam posisi binasa bersama musuh. Di mana para pemimpin klan yang membenci surga pernah melihat gaya permainan yang begitu tragis. Tentu saja mereka tidak ingin mati bersama Dragon Blood Warriors, dan mereka semua mengambil posisi bertahan. Akibatnya, seperti sang pemimpin, mereka tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang hancur. Begitu mereka ketakutan, gerakan pamungkas Dragon Blood Warriors seperti sungai yang bergulung, membunuh mereka tanpa kemampuan untuk melawan sampai mereka dikalahkan. Prajurit Darah Naga mulai membunuh, bahkan di hadapan Jiuxing Destiny yang tinggi dan kuat dari klan yang membenci surga, mereka masih membunuh lawan seperti bunga yang jatuh, dan setelah beberapa pembunuhan terburu-buru, formasi lawan benar-benar terganggu. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari klan binatang melting juga telah mengepung pembangkit tenaga dari klan hentian. Meskipun mereka tidak sekuat prajurit Darah Naga, mereka tidak takut mati, dan mereka menuntut dengan liar gelombang. Namun, pada saat setengah batang dupa, pembangkit tenaga listrik keluarga siantian terputus dari kuda mereka satu demi satu, dan bahkan kuda perang mereka dipotong-potong, dan pemandangannya sangat berdarah. Pusat kekuatan klan siantian juga sangat kuat. Di bawah serangan balik gila mereka, klan rongbis juga menderita banyak korban. Namun, klan rongbis tidak mundur, bahkan jika mereka kalah dari lawan, mereka mati-mati-matian. Anda juga harus bergegas dan menggunakan hidup Anda sendiri untuk memberikan kesempatan kepada rekan Anda untuk saling membunuh. Saat kekuatan klan siantian dipenggal satu persatu, bahkan jika jumlahnya jutaan, mereka tidak dapat menahan pembunuhan gila-gilaan dari para prajurit Dragon Blood, dan jumlah orang turun tajam hingga setengahnya. Prajurit darah naga terlalu kuat, dan gerakan mereka mematikan. Bahkan orang-orang takdir bintang 9 sebagian besar terbunuh dengan satu pukulan, dan bahkan pusat kekuatan elit dari klan yang membenci surga tidak dapat bertahan dari tiga gerakan. Prajurit darah naga tampaknya dilahirkan untuk membunuh, dan mereka dapat melihat kelemahan fatal lawan secara sekilas. Di depan mereka, para pembenci kuat dari klan surgawi hanya bisa dibantai. Berhenti. Saat ini, terdengar suara gemuruh yang membuat gendang telinga orang berdengung. terdengar suara gemuruh. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.